Seri 13 Tapi Ndu, memang ada satu hal yang belum kau ketahui Maksud Mbah? Begini, ada serangkaian peristiwa yang belum pernah Mbah ceritakan padamu Waktu itu kau masih kecil Karena merasa terpojok dan memang sudah waktunya Akhirnya Kibale Oro-Oro menceritakan serangkaian peristiwa yang dialami sang cucu saat masih bocah Saat itu mereka tengah berlari dalam kejaran Byung Sinom Kibale Oro-Oro menarik tangan Nilot sambil berteriak-teriak agar berlari lebih cepat Ayo Ndu, cepat larinya Mumpung dia masih jauh Dia pasti mengejar kita sampai dapat Mengapa Nenek jahat sama kita, Kek? Karena ada yang diinginkannya Nenek Byung Sinom menginginkan ini Ya, betul Dia mau merampas juduk mentul itu untuk melengkapi daya kesaktiannya Sudahlah, simpan saja benda itu Jangan sampai jatuh Jangan sampai hilang Benda itu sangat berharga Benda itu senjata yang ampuh Bukan hanya Nenekmu Tapi pendekar lain banyak yang mengincarnya Tapi, Kek, benda ini kucuri dari Nenek Aku yang menyuruhmu Mengapa tidak kita kembalikan saja Supaya Nenek tidak marah Tidak Benda itu tidak boleh jatuh ke tangan Nenekmu Tidak Tapi, cunduk mentul ini memang punya Nenek, kan? Bukan Nenekmu juga mencuri dari orang lain Dari tempat penyimpanan pusaka Istana Mataram Jadi, Nenek seorang pencuri? Ya Pencuri tengik Dan kalau sampai cunduk mentul itu kembali padanya Wah, dunia bisa kiamat Tak ada pendekar yang mampu menandinginya Tak ada orang yang sanggup menghentikan kejahatannya Karena itu, kau kusur mencurinya Awas, Kek! Awas! Mau lari kemana kau, Balai Oro-Oro? Mau sembunyi di mana? Yang penting menjauhi kejahatanmu, Sinom Awas! Jangan meracuni jiwa bocah itu, Balai Oro-Oro Jangan kamu hasuk dia Sehingga membenci biung Sinom neneknya sendiri Aku tidak membenci nenek Asal nenek tidak jahat Oh, tidak? Nenek tidak jahat? Apakah nenek pernah menyakitimu? Tapi nenek suka membunuh orang Dan membunuh itu jahat Siapa yang ngomong begitu? Dia itu? Balai Oro-Oro yang ngomong begitu kan? Dasar laki-laki gombat Jangan, Nek! Jangan! Nenek jahat Benar kata kakek Nenek jahat Nenek suka membunuh orang Baru saja nenek hampir membunuh kakek Diam kamu Anak kecil tahu apa? He, Balai Oro-Oro Dengar baik-baik Ku beri waktu kamu 40 hari untuk membujuk anak itu Hanya kamu yang bisa melunakan hatinya Kalau dalam 40 hari Cunduk mentul belum kembali ke tanganku Kamu yang akan bertanggung jawab Ingat Balai Oro-Oro 40 hari Sudah, Nenek, Sudah Jangan takut Nenekmu sudah pergi Terus kita mau kemana? Ya, kita harus segera mendapat tempat yang aman, Nenek Setidak-tidaknya selama 40 hari Nenekmu tidak akan mengganggu kita lagi Ayo Nduk, kita jalan lagi Hati-hati Cunduk mentulnya jangan sampai ketinggalan Iya, Kak Kibale Oro-Oro Dengan hati pedih Membawa cucunya menyusuri jalanan berbatu Yang perlahan-lahan mulai gelap Dari jauh tampak cahaya lampu rumah menyala terang Sambil mendekap cunduk mentul di dadanya Nilot berlari-lari kecil di samping sang kakek Tak lama kemudian mereka sudah berdiri di serambi rumah Yang ukurannya cukup besar Kibale tampak ragu-ragu Ayo, Kak Katanya ini rumah teman kakek Siapa namanya? Namanya Puspanami Perhubungan ya, Kak? Iya, dia perempuan Kakak dulu sahabat karib suaminya Sekarang dia sudah jadi janda Suaminya meninggal waktu terjadi perang antara prajurit Mataram Dan para pemberontak yang dipimpin pangeran bala putra dewa dari wangsa Sailendra Ya sudah, ketok saja pintunya Kok sepertinya sepi? Mungkin di dalam kek Ketok saja lagi Jangan-jangan dia pergi Atau mungkin sudah tidak tinggal di sini lagi Eh, siapa ya? Mau bertemu dengan Puspanami? Apa ada? Ya, saya Puspanami Loh, ini kok seperti... Aku, Kibale Oro-oro Ya ampun, Kakak Sudah lama sekali tidak ketemu Sudah sama-sama tua kita sekarang ya Ini siapa, Kakak? Ini cucuku Namanya Nilot, Nilot Pala Dala Aduh, cantiknya Ayo, Kakang, ayo Masuk, ayo Silahkan masuk Iya, iya, iya Begini, Nami Aku ada kesulitan sedikit Barangkali kau bisa membantuku Soal bocah ini? Iya Kalau kau tidak keberatan Aku mau titip cucuku ini Untuk selama kurang lebih 40 hari Nanti ku ambil lagi Bagaimana? Ya ampun, Kang Bale Kenapa aku harus keberatan? Aku malah senang bisa membalas budi Kang Bale Dulu saya selalu minta tolong pada Kang Bale Bahkan Kang Bale ikut merawat suami saya yang terluka sampai meninggalnya Tidak, Kang, tidak Saya sama sekali tidak keberatan Jangankan hanya 40 hari Selamanya juga boleh Apalagi anaknya cantik begini Siapa tadi namanya? Nilot Oh, iya, iya, Nilot Nilot Pala Dala Ya, namanya juga cantik Baiklah, Nami Kalau kau tidak keberatan Aku merasa lega Tapi Aku tidak bisa lama-lama di sini Kang, Kang mau kemana? Kau buru-buru sekali Kenapa tidak menginap barang semalam, Kang? Nanti gampang Kalau urusanku sudah selesai Aku harus segera menemui guruku, Nami Ini persoalan penting Nah, Nilot Kakek pergi dulu ya Kamu tinggal di sini Di rumah Bunami ini ya Ya, anggap saja rumah sendiri, Nuk Saya pernah ditolong kakekmu Sekarang saya ingin membalas budi baiknya Kakekmu ini memang orangnya baik sekali Pokoknya jangan takut Jangan malu-malu Anggap saja aku ini ibumu sendiri ya Jangan lama-lama ya Jangan lama-lama ya, Kek Iya Pokoknya begitu urusan kakek selesai Kakek langsung kemari untuk mengambilmu Ah, tolong titip dia ya, Nami Iya, Kang Bale Jangan khawatir Aku akan menjadikan Begitu Kibale Oro-Oro sudah menghilang dibalik kegelapan malam Puspan Nami buru-buru menutup pintu Lalu dia tersenyum lembut pada Nilot yang masih duduk canggung di kursinya Sementara itu dia berkata-kata dalam hati Cantik cucu Kang Bale ini Kalau ku dandani dan ku beri perhiasan pasti akan lebih cantik lagi Ah, tapi aku harus hati-hati Tidak boleh kasar Soalnya dia masih lugu sekali Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur Sampai jumpa